Memang tujuan kita pertama ke situ Program Bapak itu Yang kami butuhkan Kira-kira larinya kemana Saya KPKN dulu Komite Pemantau Korupsi Kalau Bapak tidak mampu, jujur aja bilang Ranking 2 di kelasnya Wah bagus sekali ya Anak saya kepengen masuk Bukan, bukan ulat, gak bahaya kok Masuk ke dinasan di IPDN IPDN ke dinasan Sekarang dia les di Primagaman Dapat info dari Itu, kakak-kakaknya Yang ngasih pelajaran Di tempat les itu Bahwa sekolah SMA Negeri 2 itu Grade-nya belum bisa masuk ke IPDN Nah, anak saya kan ngedrop Nah, gimana bu, saya kan pengen kesana Ini yang saya maksud Kita itu ketemu-ketemu ini Jangan berbicara Apa-apa, udah bicara yang Nak, kamu masih punya Tiga semester Jangan percaya sama Bukan kita gak percaya omongan Kakak-kakak yang di tempat les ya Tapi, kita lebih percaya lagi sama Allah Kalau Allah berkata, iya gak tau Tapi nanti kalau Kedepannya grade di sekolah kamu naik Kan kita gak tau Ibu bilang kayak gitu kan 6 bulan Kan kita belum akreditasi baru mau Makanya dikumpulkan Ini Kalau saya bilang kayak gitu sekarang Yang penting kamu tetap belajar Kalau setau ibu Ini mau gak sih ada waktu kita Nanti nilainya itu dari semester pertama Sampai semester lima Yang penting kamu itu Nilainya kamu itu Tidak Jadi gini bu Ada prestasi siswa Ada prestasi sekolah Itu dikawinkan Untuk bisa masuk perguruan tiga tersebut Nah sekarang Anak ibu udah ranking 2 Nanti kalau dia di semester 6 Dia turun lagi Makanya semotivasi Pokoknya kamu harus Tidak boleh Ini ditonton orang banyak ya Ini ya Ini masalahnya Saya juga sebagai guru Dulu punya masalah Punya anak saya Seperti ibu Ternyata alhamdulillah Anak saya dilulus di UNPAD Dan sekarang sudah di formasi Sudah kerja ya Masalahnya sama seperti ibu Nanti ada jurus-jurus tertentu ya bu Nanti kita terangkan Kalau boleh Nanti itu bisa saya Saya ke anak saya Apa yang harus dilakukan anak saya Tapi saya cuman bilang Kamu Prestasi kamu Tidak boleh Naik turun Pertanyaan ibu bagus Ibu kak ibu kerja dimana Saya ibu rumah tangga Tapi saya punya pendidikan S1 Jadi Sebenar Maaf sekali Maaf sekali yang lain ya Rata-rata orang sukses itu Ibu saya gak kerja Anak 12 sukses semua Makanya ibu kalau bilang Ibu gak kerja Insya Allah cuma lihat Sukses Amin Tapi kalau ibunya Itu ternyata sibuk Tapi kalau kerjaannya di rumah Kayak ibu kan tadi Wira swasta ya Saya ada kerjaan di rumah Cuman saya memang Saya kerja di rumah Yang lain dulu pertanyaan Biar saya jauhnya sekaligus Siapa Bapak yang mau nanya dulu Silahkan Dengan Bapak siapa Bapak balik Saya Pak Adi Dari Rantuan Tomi Tomi Ipa A1 Kelas Ipa ya Wah bagus Cuma kan Dari penjelasan Pak Daddy Maaf aja Saya baru kenal Hari ini Kalau Ya harus Kembali sekolah itu Kayak Bapak kalau kelas 3 Seperti Pak Yudi Kalau Bapak siswanya kelas 3 Harus intensif Pertemu dengan saya Terus-terusan Jangan satu kali Sebelas Makanya tadi Baru Ya hari ini ketemu Pak Adi Ketua Kepala sekolah Yang baru kan gitu Karena programnya yang dulu Beda sama sekarang Berarti kan Seperti itu Tadi setelah menerangkan Saya kepala sekolah Sudah mau pensiun Jadi sudah Lebih dari 6 sekolah Jadi tahu Yang lain kan baru pertama Tadi saya kaget Dengan Pak Adi Nyampaikan bahwa Untuk kriteria Anak itu Kalau mau ke dokteran Ke dokteran? Ya Harus A Sedangkan yang sekarang ini Sekolah kita itu Baru B Tapi kan itu B-nya itu Sudah 4 tahun yang lalu Baru mau diuji lagi Besok 6 bulan Yang akan Makanya sekarang Saya lagi kerja keras Gimana caranya Supaya bisa masuk ke dokteran Semua kan gitu Anak saya kan Kayaknya Anaknya mau ke sana Nah Ayah Nah itu Kalau Mungkin ini belum tahu Informasi itu Seperti kata ibu tadi itu Kalau kita kasih tahu Informasi itu Mungkin dia akan Don Anaknya Belajarnya Kan apa Ya buat apa Ibaratkan gitu Kalau kita mau Bagus Mau prestasi disini Tapi Belum terlambat Beran 6 bulan lagi Iya Ini sekolah Belum bisa Untuk ke sana Belum terlambat Makanya kita dikumpulkan Ini mau gak Bareng-bareng Ayo Kita terima kasih Kan gitu Untuk menuju Ke Ngajak Tadi Itu kan Apa aja Kan gitu Boleh nanti Kita disampaikan Ke Wali Orang SMA 1 Aja Saya kan Kepala sekolah SMA 1 Tapi Saya membuka SMA 2 Pada saat itu Ternyata SMA 1 Akreditasinya Di ujinya bareng SMA 2 Yang baru berdiri aja A Ini mah udah Sudah punya bangunan Tinggal ke kompakan kita aja Sebenernya Kalau kompakan Bisa pak Tapi kalau ada Satu yang nyeleneh Yang membuat Muncul aja di koran Misalkan begitu Bahwa Ya udah Lebih baik Kalau lebih tiara Daripada masalah Ya udah berhenti aja Tapi kalau tidak ada Gangguan-gangguan Seperti itu Mengesat Jalan terus Makanya harus dipagari Dengan cara seperti ini Kalau tiba-tiba Dirapat barusan Ternyata Kompius Misalkan Gara-garanya Ada yang tidak paham Notnya di luar Akhirnya Gagal Udah Gak bakal bisa Kenapa Nanti Kita mau gerak Tiba-tiba dipanggil oleh kejaksaan Kita mau bergerak Dipanggil oleh Polda Ya gimana Makanya kita harus kompak Kuncinya mah di kekompakan kita Gitu loh Gitu Bapak pertanyaannya Nanti nanti nambah lagi Bapak jenis ya Nanti kita jawab bareng-bareng Terima kasih Bapak kelihatannya Wira swasta nih Bukan Pengangguran kelas berat Ini ya Pensionan dari mana? Saya bukan pensiun Tapi kelihatannya apa Seperti tentara? Bukan tentara Kecuali kalau di rumah Mungkin tentara anak-anak Jiwanya mungkin Bapak ya Saya yakin Bapak tentara deh Saya dengar tadi Pembicaraan Ibu Pembicaraan Bapak Saya berlaku kepala sekolah Sama pembicaraan Bapak ini Memang tujuan kita Bertambah ke situ Program Bapak itu Yang kami butuhkan Kira-kira larinya kemana Dan kesanggupan orang tua itu Apakah semua sanggup? Seperti kata Pak Dedy tadi Gini-gini-gini Kebetulan saya Sama posisi kita Tapi saya udah pensiun Kebetulan saya KPKN dulu Komite Pemantau Korupsi Bapak di LMAG KPKN Komite Pemantau Korupsi LSM LSM? Komite Pemantau Korupsi Nasional Pak Yudi tau ya Saya dari Bandung dulu Tapi walaupun saya bekas dari situ Saya tidak pernah mengganggu anak sekolah Saya percaya yang namanya LSM itu sebenarnya dibutuhkan Ya tapi saya udah pensiun Pak ya Saya udah mau bertubat Makanya tadi kata Bapak Programnya itu bagaimana Aku membutuhkan programnya Kesanggupan orang tua murid belum tentu sama Itu aja kuncinya Kayaknya Bapak dengan saya nanti setuju deh Kayaknya sama deh Terus Ibu ada yang yang bertanya Silahkan Ibu Ayo Biar sekali lagi saya jawabnya Tapi nanti kalau ada yang tidak terjawab Diulang tadi pertanyaan saya belum dijawab Mungkin sama seperti Ibu ini ya Masalah apa namanya Untuk kelanjutan sekolah anak ini setelah kelas 12 Jurusan-jurusan apa yang sesuai dengan Bu dibuka aja Biar kelihatan cantiknya Jurusan apa yang pas buat anak-anak kita Sesuai dengan nilai-nilai mereka yang Seperti jalur undangan gitu kan Untuk anak-anak yang masuk 10 besar gitu Ke perguruan mana sih yang lebih masuk nantinya gitu Mungkin yang kemarin kelas 12 yang 10 besar Sudah dipanggil sama guru BK ya Sudah dikasih arahan gitu kan Sesuai dengan nilai-nilai mereka Ada yang IPB ITB gitu kan Ada juga UNPA Tapi sesuai dengan kuota yang tersedia Jadi perbandingan gitu Nah mungkin dengan disitu Minta arahan juga ya kan Dari guru atau mungkin Bapak Kepala Sekolah lebih paham gitu Maksudnya Saya udah paham ke pertanyaannya Trik apa sih gitu Biar kita bisa masuk ke situ Nanti Ibut nanya lagi setelah saya jawab ya Iya gitu Mungkin Kan kadang ada yang bilang Kalau jalur undangan itu Kita milih Kan memang satu Apa namanya TPN gitu ya Tapi kalau sudah keterima Tidak boleh ngambil yang lain Nanti rugi sekolah Nanti adik-adiknya Nggak bakalan Didelet nanti di perguruan tingkat tersebut Ya jelas gitu Dan kita juga nggak bakalan Memenyiakan yang sudah kita dapat ya Karena kita nggak mau gambling kan Pak Kita belum tentu Tapi kenyataannya di sekolah lain begitu Ya mungkin gitu Kalau saya mah Lebih ini gitu Maksudnya Lebih nggak mau gambling Karena kan Nanti takutnya ya Walaupun sepintar-pintar anak kita Kadang di perguruan itu Belum tentu bisa keterima ya Kadang ada faktor nasib Atau ini gitu kan Ibaratnya gitu Anak kepala sekolah Kebanyakan dia sudah diterima Di sini daftar lagi Oh gitu Itu anak kepala sekolah itu Iya karena dia mungkin Dia maunya yang lebih Karena kan kalau jalur undangan kan Sesuai kuota Ya nggak bisa memilih lebih banyak gitu Mungkin itu aja sih Pak Oke nanti dijawabnya satu persatu Pertama Pak Bapak dengan saya satu jalur Saya itu kan Tidak pernah dibiayai orang tua Saya itu sekolah itu Karena apa? Karena orang miskin Jadi apa yang Bapak katakan itu Bagi saya Orang yang tidak mampu Jangan kan sumbangan Apalagi yuran Sumbangan aja Tidak boleh Bahkan bila perlu Dibiasiswakan Seperti saya kan pernah di Alajar ya Alajar Boarding School Itu anak pinter yang diseleksi SMA Tarunan Nusantara Magelang Yang rankingnya paling tinggi Diminta sama Alajar Boarding School pada saat itu Silahkan kamu pilih Mau di Tarunan Nusantara Magelang Atau mau di Alajar Boarding School Dengan catatan Kalau di Alajar Boarding School Kamu dikasih baju Dikasih makan Bebas Tapi tugas kamu Ngajarin temen-temenmu Yang ada di sekolah itu Nanti Gitu kan Ternyata anak itu Lebih suka belajar sama temennya Daripada belajar sama gurunya Makanya Lomba dimanapun Selalu menang Di sekolah itu Sampai di Unisma itu Lomba Matematika Juara 1 2, 3 Harapan 1 Harapan 2 Harapan 3 Itu diborong semuanya Sampai nanya itu Rektor Unisma Maaf Ini Pak Penitia Apa Ada nggak peserta Dari sekolah lain Orang pesertanya ratusan Diborong semua Itu karena apa Nah rahasianya Yang ikut lomba itu Adalah siswa yang terhebat Ditarunan Nusantara Magelang Dibiasiswakan Dikasih baju Dikasih makan Dibasih uang saku Nah saya maunya disini Itu begitu Anak-anak orang yang tidak mampu itu Jangan dibebani yang begitu Bahkan bila perlu Keluarganya juga Supaya anaknya tenang Dibiajai bersama-sama Maunya saya mah begitu Itu baru ada Kan saya dulu begitu Saya kan sampai sekarang itu Saya mah tidak pernah dibiayai orang tua Gitu loh Jaman dulu mah Jaman dulu ada super semar Dulu mah ada super semar Jadi yang begitu loh Jadi bapak dengan saya sama Kalau bapak tidak mampu Jujur aja bilang Dengan kepala sekolah Tetapi Bapak harus Ini anak saya Ini namanya Ketemuin dengan Pananang Pananang yang ketemu dengan kepala sekolah Unjukin bener Jangan begitu ketemu Ternyata Enggak Saya mah walinya Orang tuanya mah gak ada Ujung-ujungnya kagak ada Dan dia gak ada hubungannya Kan banyak yang nakal begitu Tapi kalau Yang namanya Kontrol sosial yang bener Enggak begitu Kan rata-rata yang tidak benar Ada aja Walaupun tidak banyak Tapi kebanyakan kan benar Itu gue diantaranya Nah separah Kenapa kemarin Waktu saya Waktu saya Jalannya becek Jalannya becek Jalannya becek Jalannya becek cess